Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memulai latihan militer gabungan berskala besar minggu depan. Rencana tersebut diumumkan oleh kedua negara pada hari Senin, 12 Agustus 2024. Adapun latihan militer gabungan ini berfokus pada pencegahan meningkatnya ancaman nuklir, rudal, dan siber Korea Utara. Melansir Reuters, latihan tahunan Ulchi Freedom Shield akan diadakan dari tanggal 19 hingga 29 Agustus. Latihan ini akan mencakup manuver lapangan langsung, latihan poskomando berbasis simulasi komputer, dan latihan pertahanan sipil terkait. Menurut militer AS Korea Selatan, latihan tersebut akan mencerminkan ancaman nyata di semua domain. Seperti meningkatnya ancaman rudal Republik Rakyat Demokratik Korea, gangguan GPS, serangan siber, dan pelajaran yang dipetik dari konflik bersenjata baru-baru ini. Secara khusus, aliansi ROK-AS akan semakin memperkuat kemampuan dan posisinya untuk mencegah dan mempertahankan diri dari senjata pemusnah masal, kata rilis tersebut. Menurut Kolonel Lee Sung-jun, juru bicara Kepala Staff Gabungan Korea Selatan, dalam jumpa pers di Seoul pada hari Senin, sekitar 19.000 tentara Korea Selatan akan berpartisipasi dalam latihan tersebut. Akan ada total 48 latihan lapangan termasuk latihan pendaratan amfibi dan latihan tembak langsung. Angka ini naik dari 30 latihan dalam Ulchi Freedom Shield tahun lalu. Kami akan fokus pada pencegahan penggunaan senjata pemusnah masal, termasuk rudal nuklir Korea Utara, kata Lee. Skenario penggunaan nuklir Korea Utara akan diadakan selama latihan pertahanan sipil dan evakuasi Ulchi yang dipimpin pemerintah pada tanggal 19 hingga 22 Agustus, tambahnya. Terima kasih telah menonton!